Halo teman-teman semua, kembali lagi di Ryan Bion Sky Channel. Hari ini kita akan melanjutkan kembali permainan kita Microsoft Flight Simulator 2020 Gameplay Indonesia. Dan di edisi spesial hari ini, kita akan mengenal, kita akan menjelajahi satu negara yang jarang banget bisa dikunjungin dan sangat amat rahasia. Negara ini adalah Korea Utara. Dan menarik ya teman-teman semua, hari ini kita akan menggunakan dua pesawat. Pesawat yang pertama adalah Garuda Indonesia. Airbus 330 ya, versi masker. Karena kita akan turun dulu di bandara Pyongyangnya. Oke, nah terus kemudian nanti kita akan menjelajahi dan mengelilingi Korea Utara dengan pesawat tempur salah satu yang paling terkenal di Perang Korea. Yaitu MIG-15. Ini adalah pesawat tempur yang sering sekali memenangkan pertempuran di atas udara pada saat Perang Korea. Oke, jangan kemana-mana, saksikan dari awal hingga akhir petualangan kita di Microsoft Flight Simulator 2020 Special Edition Korea Utara. Oke, teman-teman semua ya, kita akan sebentar lagi mendarat di Pyongyang, Korea Utara Airport International. Dengan pesawat kita di Aruda Indonesia, masker Airbus 330. Sedikit lagi akan sampai dan sekarang kita sedang gear down. Karena kita mau landing ya. Semoga kita bisa landing dengan sangat mulus dan kita bisa landing dengan maksimal, teman-teman semua ya. Jadi, khusus untuk negara Korea Utara ini ya, jujur ya teman-teman, bandaranya itu agak aneh. Jadi, nggak sesuai dengan positioningnya ya. Jadi, harus by manual. Harus by manual landing nih ya. Oke, sambil kita cek dan lihat pesawat kita, inilah dia. Mask on, artagraha peduli. Garuda Indonesia, versi masker, liveries. Sangat keren banget. Clear, journey, grafiknya oke ya. Dan detail. Ini makanya saya suka banget main Microsoft Flight Simulator. Kenapa, teman-teman, mau kemana saja bisa. Bahkan ke negara-negara yang super rahasia. Ya, juga oke walaupun nggak semua dirender ya. Teman-teman bisa lihat di bawah yang hijau-hijau itu nggak semuanya terender dengan baik. Tapi ya, oke lah kalau saya bilang ya. Sudah seperti aslinya. Bye-bye. Ya, kita akan turun di bandara Pyongyang. Mantap. Wow. Keren banget. Follow. Follow record. Follow record itu namanya ya. Follow camera. Yes, keren. Oke, tampilan dari bawah. Sedikit lagi. Ya, sudah di 2200. Oke, ini adalah tampilan dari dalam kokpit, teman-teman semua. Sedikit lagi, kita akan sampai. Hari ini kita terbang sendiri. Tidak ditemenin oleh co-pilot kita. Sudah lama sekali nggak ditemenin co-pilot kita. Sendirian terus. Kenapa? Jaga jarak. Karena ada covid. Ya, nggak boleh dekat-dekat. Jadi sendirian terbangnya. Mantap. Mantap. Teman-teman pasti tahu ya bahwa Airbus 330 itu dalemannya kurang lebih kayak Airbus 320. Cuman dia mungkin agak lebih besar aja pesawatnya ya. Wow. Mantap banget. Keren. Sip. Dikit lagi, kita akan turun, teman-teman semua. Nah, itu landasannya udah di depan. 1.830. Sip. Oke. Wah. Very, very nice. Keren banget. Garuda Indonesia ya. Semoga tetap bisa beroperasi terus di Indonesia ya, teman-teman ya. Karena kalau nggak salah Garuda ini, karena pandemi covid ya, jumlah penumpang berkurang sangat drastis, dan menelan kerugian yang puluhan bahkan bisa dikatakan ratusan triliun. Jadi, semoga lah ya Garuda Indonesia bisa survive. Kalau nggak, waduh. Kita nggak bisa terbang lagi nih pakai Garuda ya, teman-teman ya. Oke. Sayo Garuda. Mantap. Keren, 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 keren. Sip. Sedikit lagi, kita mau sampai. Nah. Teman-teman semua ya, itu di depan itu adalah gedungnya. Bandara International Airport-nya, Korea Utara, Pyongyang. Nah, cuman kita nggak turun di situ. Masalahnya, turunnya di satunya lagi. Aneh banget. Padahal, biasanya kan turunnya di dekat situ. Kan ini nggak lho. Nah, itu dia. Dan kota-kotanya nggak berani direndar sama Microsoft dengan detail dan jelas. Takut. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, ini lintasan landasannya ini juga ada yang begini, ada yang begitu. Waduh. Aneh banget deh. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Kalau kita lihat kondisi bawahnya. Ini bandaranya. Ini adalah pemimpin ya, mantan pemimpin dari Korea Utara. Kim Il-Sung. Ya, Kim Il-Sung. Presiden abadi. Ya, jadi ada fotonya di mana-mana. Wow. Opo itu. Pesawat kecil dan... Wow. Ada Wings Air. Hah? Oh my God. Aduh. Bisa? Wings Air. Kamu ngapain di situ? Sepih? Oh, ada satu lagi. Indonesia. Pesawat Garuda Indonesia. Ini aneh banget. Ya, tapi ini karena random system dari Microsoft Flight Simulator ya, teman-teman. Oke, kita akan fokus untuk turun di bandara ini. Oke, sedikit lagi ya, semoga kita tidak terlalu banyak buncangan. Semoga bisa butter landing juga, teman-teman semua ya. Mulus dan halus. Kita akan lihat dari cockpit view. External view. Teman-teman yang mau belajar main ini, jangan lupa tonton video tutorial kita ya. Ada di channel kita. Tutorial sempurna Microsoft Flight Simulator 2020. Oke, sedikit lagi. Kita akan turun. Mantap. Dan... Uh, tas darol. Lumayan oke mulus ya. Tapi masih ada sedikit, tuntuman dikit aja. Tapi it's oke. Dan sampai lah kita di... Sunan. Pyongyang. International Airport. Oke, teman-teman semua. Setelah ini kita akan lanjutkan dengan penerbangan kita menggunakan pesawat MIG-15. Ya, pesawat tempur mengecepat. Untuk mengelilingin Korea Utara. Tuh, keren banget. Tapi kalau mau neksi ya. Itu jauh banget harus ke... Ujung ke sebelah airport yang sana tadi, teman-teman semua. Pokoknya jauh banget nih. Nah, tuh teman-teman semua. Jauh banget kan. Kalau mau neksi itu sampai ke sana. Ya, jadi... Kita akan langsung skip saja ya, teman-teman semua ya. Menuju ke bandara ini. Oke, jadi... Stay tuned. Jangan kemana-mana. Karena kenapa? Karena kita akan lanjutkan dengan pesawat tempur kita MIG-15. Yes! Nah, teman-teman semua. Inilah pesawat yang akan kita gunakan hari ini untuk menjelajahi Korea Utara. Yang bernama Mikoyan Gurevich MIG-15. Nah, sebenarnya pesawat ini adalah pesawat yang dikembangkan untuk Uni Soviet oleh Artem Mikoyan dan juga Mikhail Gurevich. Tapi ya, pesawat ini sangat aktif dan terkenal digunakan pada saat terjadi Perang Korea. Dan denger-denger nih, di dalam pertempuran, pesawat ini sering menang, teman-teman semua. Makanya ini termasuk salah satu pesawat tempur terbaik di Perang Korea. Nah, seperti apa isi di dalam pesawat ini? Yuk, kita sama-sama lihat di dalam pesawat ini. Let's get it on! Nah, teman-teman semua. Inilah dia pesawat dari MIG-15 ya. Dan pesawat ini sungguh mentilap. Sungguh keren banget. Pesawat tempur ya. Tidak ada di versi asli dari Microsoft Flight Simulator. Karena ini adalah versi daripada add-on. Dengan leverage asli dari Korea Utara. Nah, yang saya bingung nih, ini teman-teman ya. Kok ada kabelnya ini loh? Buat apa? Coba. Nah, kita nyintip dulu ya. Uh, ini keren banget detail bikinannya. Nah, coba lihat ini di dalamnya. Oke, kita lihat ya secara langsung seperti apa. Nah, ini dalamnya, teman-teman semua. Oke, terus kemudian. Nah, ini kopinya tuh dibuka nih. Kita bisa tutup kembali. Di mana ya, teman-teman tutupnya? Uh, mantap joe. Kecepatan 500 knots ya. Ketinggian 50 ribu kaki. Ini akan membuat petualangan kita dengan pesawat MIG-15 Special Leverage North Korea atau Korea Utara. Ini akan menarik. Dan ini sangat-sangat liar banget. Oke, teman-teman semua. Kita langsung... Uh, ini kayak gini ya untuk depannya ya. Oke, teman-teman. Cukup ya. Kita langsung terbang. Oke? Oke, teman-teman semua. Sebelum kita jalan-jalan keliling Korea Utara, ada baiknya. Kita mengenal lebih jauh Bandara Korea Utara Pyongyang. Ya, jadi di sini teman-teman akan melihat banyak sekali gambar-gambar dari Kim Il-sung. Ya, jadi ini adalah Kim Il-sung. Kim Il-sung ini adalah orang yang bagi Korea Utara sangat berjasa sekali dan disebut sebagai Presiden Abadi Korea Utara. Ya, jadi ini adalah bandaranya, teman-teman semua. Yuk, kita lihat dulu seperti apa detailnya. Ya, lumayan banget. Karena versi daripada Microsoft Flight Simulator yang asli itu nggak ada bandara ini, teman-teman semua. Jadi ini adalah app on tambahan. Eh, ada pesawat Wings dong di sini. Apain kamu pesawat Wings ada di sini ya? Oke, ini pesawat apa ini ya? Waduh, kok macem-macem wai. Itu pesawat kita ya. Entah dia mau kemana. Oke, teman-teman. Sambil kita lihat di sini. Wuh, keren banget. Keliling-keliling. Ya, agak sepi karena memang negara ini agak tertutup. Eh, tadi ada Wings. Sekarang ada apa? Garuda Indonesia. Kok bisa gitu ya? Apakah Indonesia ya? Sering penduduknya datang ke sini jalan-jalan? Waduh, teman-teman semua. Ya udah, kita akan langsung mulai saja ya penerbangan kita ya. penjelajahan kita dengan MIG-15. Let's check it out. Nah, teman-teman semua. Kita akan langsung mulai saja perjalanan kita ya. Kanan kosong, kiri kosong. Let's get it on, teman-teman semua. Wuh, ya. Kita akan lihat seberapa cepat pesawat ini ya. Udah pasti cepat banget. Ini aja bakal miring-miring kalau mau naik, teman-teman semua. Jadi, nanti kita kelilingnya nggak terlalu cepat ya. Karena takutnya rendernya ini nggak sempat loh sama game saking cepatnya, teman-teman semua. Oke. Up, up, away. Wuh, hu. Mantap. Waduh, liar banget, teman-teman semua. Nah, coba lihat. Ini. Wah. Oke, kita naikkan gearnya. Wah. Wuh, hu. Mantap. Sekali lagi. Oke. Wuh, hu. Mantap. Ini hebatnya ya. Pesawat kita, teman-teman semua. Coba lihat. Wah. Wah, liar banget. Inilah pemandangan dari atas Korea Utara. Ya. Ke selatan dikit, jadinya Korea Selatan. Nah. Dan ini dua negara ini bermusuhan ya, teman-teman ya. Oke. Wuh, kecepatannya 400 airspeed. Coba bayangkan. Aduh. Gimana nggak repot bawa pesawat ini. Wah. Keren. Oke, oke, oke. Kita puter balik dulu nih, teman-teman. Supaya kita bisa lihat nih nanti di sebelah sana gedung-gedungnya itu apa saja. Ya. Sayang banget kalau dilewatkan. Jadi teman-teman bisa lihat ya, khusus untuk Korea Utara, Microsoft Flag Simulator, dia tuh tidak terlalu ngerender dengan baik, teman-teman semua. Ya, mungkin karena memang Korea Utara ini rahasia banget. Teritorinya, dia nggak mau ketahuan atau kelihatan yang lain-lain. Ya, jadi coba lihat. Kayak kelihatan tuh sepi banget. padahal tempatnya tuh luas banget loh, teman-teman semua. Wuh. Mantap. Oke. Kita akan lanjutkan ke kanan terus, teman-teman semua. Dan yang akan pertama kita kunjungin adalah yang kelihatan kayak segitiga itu loh, teman-teman. Coba saya kecilin dulu. Jadi yang kelihatan kayak segitiga itu adalah Hotel, teman-teman semua. Hotel apakah itu? Itu namanya Hotel Ryuk Ryuk Gyeong Hotel. Ryuk Gyeong Hotel. Nah. Ini dia Ryuk Gyeong Hotel. Uh, nggak kelihatan ya. Coba kita turunin dikit. Dan nanti di sebelahnya itu ada yang namanya Pyongyang Arena. Wow. Exciting banget. Nah itu dia. Ryuk Gyeong Hotel. Dan Pyongyang Arena. Ini dia. Tenang teman-teman. Kita akan lihat nanti seperti apa model dan rupanya. Keren banget. Oke, kita lewat di tengah-tengahnya di sini. Dan uh Nah. Oke, mana nih tempatnya? Nah, ini dia teman-teman. Ya. Jadi, ini adalah Pyongyang Arena. Mungkin kayaknya untuk exhibition atau untuk lomba atau apa ya. Ini ya, Pyongyang Arena. Nah, kalau ini adalah Ryuk Gyeong Hotel. Bener nggak sih? Ryuk Gyeong Hotel. Betul sekali. Uh. Oke lah ya. Ada landmark yang bagus juga lah ya. Mantap. Oke, kita akan lanjutkan. Masih banyak tempat yang harus kita lihat. Waduh. Ya. Nah. Uh. Kita lewatin dulu teman-teman semua. Terus kita kemana lagi nih? Nah. Kita kelilingin dulu ya teman-teman ya. Kita pergi kemana nih? Waduh. Korea Utara ini oke banget. Oke, kita pergi ke satu lagi nih. Yang ada di tengah-tengah sungai ini. Namanya adalah Yang Gak Do Hotel. Nah, ini Yang Gak Do Hotel nih. Weh. Yang Gak Do Hotel. Wah. Kita puter balik. Waduh. 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 Liar banget. Asli dah. Nanti kita tes kecepatan ya teman-teman ya. Tenang. Ini memang sengaja kita pakai pesawat ini supaya ngerasain nuansanya Korea Utara tuh gimana. Oke. Yang Gak Do Hotel. Aduh. miring-miring teman-teman semua. Coba lihat saking cepatnya ya. Nggak bisa ke-render. Nah, rendernya terlambat. Karena nggak ada pakai pesawat tempur ini. Oke. Ini Yang Gak Do Hotel. Kita lewatin. Wuhu. Waduh. Oke. Terus kemudian mantap. Sebelah kiri kita akan bertemu dengan Kim Il Sung Square. Jadi ini adalah kalau bisa dikatakan tempat perkotaannya ya. Kim Il Sung ini ya. pemerintahan ya. Waduh. Oke, oke, oke. Kita putar sekali lagi. Wah. Wuhu. Mantap. Wah, kita putarin lagi. Wuhu. Keren banget. Kepala saya mau goyang-goyang teman-teman semua. Udah, udah gini-gini nih. Oke. Nah, itu dia Kim Il Sung Square ada di sini. Nah. Oke, kita lihat. Ini dia. Kim Il Sung Square. Jadi, ada tempat yang seperti ini. Ini semua foto Kim Il Sung ya. Jadi, Presiden yang sekarang itu adalah cucunya teman-teman semua. Kim Jong Un itu adalah cucunya dari Kim Il Sung. Ceritanya seperti itu. ini dia square-nya. Ini dia square-nya. Mantap. Abis. Ya. Kita kalau lihat ke dalam ada apa ini? Wah, kosong. Nah, teman-teman semua. Mana lagi ya? Kita kembali ke pesawat deh. Kita harus keliling-keliling lagi nih. Uh, di sini juga ada nih. Nah, tuh. Mantap. Kalau nggak salah ada lapangan sepak bola juga di daerah sini nih. Mana ya? Oh, di daerah sana. Oke. Oh, ini apa ini? Wah, ini kalau nggak salah namanya apa ya? Hmm, sebentar. Coba saya cek. Mansudai Grand Monument. Mansudai Grand Monument. Banyak banget landmark-landmark yang kita... Jujur, saya sih nggak tahu ya. Bisa nggak datang ke sini ya? Ke Korea Utara. Cuman kayaknya sih nggak deh. Karena kayaknya mengerikan banget Korea Utara ya. Nah, ini ada aktium nih. Kayak yang di... Mana? Kayak yang di Eropa itu loh teman-teman semua ya. Uh, dibikin persis. Ditiru ya. Taruh di sini. Wow. Terus ini apa nih? Uh. Ini adalah... lapangan sepak bola stadiumnya. Ini apa nih? Di dalam isinya. Wih. Ada penonton-penontonnya teman-teman semua. Oh my goodness. Keren, 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 keren. Aduh. Oke, oke. Kita kembali ke pesawat dulu. Kita kelilingin dulu ya teman-teman ya. Oke, sip. Pelan-pelan aja kita kelilingnya. Wuh. Mantap. Oke, kita ke sana. Itu kita stadium runggrado. Ini kalau nggak bener-bener ahli bawa pesawat ini udah pasti tumbang. Nggak gampang. Nah, ini tadi stadium King Il Sung tadi ya. Agak susah nyambatnya. Uh, kita ke runggrado. First of May Stadium. Aduh, duduk. Ah, mantap. Kita lihat seperti apakah. Wah, nggak kelihatan nih dari atas nih. Oke. Uh, ini tuh. Sip, sip, sip. Nah, kita turun dulu nih teman-teman. Oh, ini stadiumnya yang baru. Keren, keren, keren. Kalau yang tadi agak lama ya. Kalau ini yang baru ya, teman-teman ya. Sepak bola. Emang ada ya? Sepak bola Korea Utara ya? Gak pernah denger ya saya. Oke, kembali lagi. Yuk, kita keliling-keliling lagi teman-teman semua. Wah. Nah, teman-teman semua. Sebenarnya Korea Utara ini luas banget. Ya, dan saya yakin lah ya. Banyak negara-negara sebenarnya tuh yang indah-indah. Cuman, ya itu. Korea Utara ini di peta itu banyak sekali yang ditutupin. Jadi, kita tuh nggak bisa tahu semuanya. Tapi, it's okay. Paling nggak kita sudah keliling ke beberapa landscape-landscape penting. Ya, semoga teman-teman bisa terhibur dan landscape itu dipastikan benar posisi tempat dan arealnya. Uh, mantap banget. Oke. Keren banget. Uh. Sip. Kita kembali ke bandara. Hmm, ada apa lagi ya? Kita pakai kecepatan penuh ya teman-teman ya. Nah. Kita lihat kalau kecepatan penuh ini gimana ini pesawat kita. MIG-15 ini. Lihat renderannya teman-teman semua. langsung. Nggak oke. Nggak putus-putus sih. Tapi, dia nggak oke. Uh. Mantap. Apakah bisa sampai ke luar angkasa di pesawat? Kita boleh tes juga ya teman-teman ya. Wow. Nah, ini. Korea Utara dari atas. Very nice. Oke, 13.600 kaki ketinggian teman-teman semua. Uh. Di bawah, Korea Utara. 14.500. Kita tes ya kemampuan dari pesawat MIG-15 ini. Naik terus. Serat 16.000. Kaki sudah menyentuh 17.000. Kita putar lagi ke kanan. Dia tetap berada di wilayah Korea Utara. 20.000 kaki. Kecepatan Sabil 255 airspeed lost. Wow. Pendah sarat saya. Nah, hari kita lihat sampai seberapa tinggi sih bisa sih. Apakah kita perlu buka ini? Nggak bisa nih. Wah. Uh, bisa nih. Kita bisa buka nih jendelanya apa nggak ketiup kitanya ya? Aduh, cepat-cepat tutup lagi. Oh my God. Macem-macem aja. Ya, kita tutup lagi. Kalau nggak ketiup di keatas ya. 23.000 kaki teman-teman semua. Sudah kelihatan atmosfernya nih. mantap. Kita coba lihat sampai ke atas ini gimana. keren banget. Keluar asap teman-teman semua dari belakang tuh. Keluar asap tuh. Sudah mau naik ke 30.000 kaki. kecepatan 212. Oke, coba kita naik terus. Wah. Apakah sudah mentok ini teman-teman semua? Belum. Ternyata masih bisa naik lagi. kita harus naikin lagi nih buntuknya. Oke, airspeed 188.000 ketinggian 33.000 32.000 sekarang. Kita di atas bandara dari Pyongyang persis di atasnya. Jadi kita masih berada di Korea Utara. Teman-teman sebentar ya. Saya lihat ini bisa sampai berapa nih ya. Coba saya naikkan sampai 200.000 kaki nih. Nah, teman-teman semua. Ini sudah mentok 275.000 kaki. Oh, coba lihat. Ya. Nah, ini saya akan kasih lihat. Waduh, teman-teman semua ya. Sangking kita diamkan dulu. Nah, ini nih kayak gini asapnya. Ini sudah mentok nih, teman-teman. 275.000 kaki. Jadi tinggal jatuhnya aja nih. Oke. Kita lihat ya. Seperti apa ya. Apakah masih bisa naik? Oh, nggak bisa. Sudah susah. Waduh, waduh. Dia sudah ngelayang-ngelayang. Saya pengen tahu kalau matikan mesinnya gimana ya, teman-teman ya. Waduh. Gila, goyangannya teman-teman semua. Oh, my goodness. Waduh. Ternyata kalau jatuh ke asmus sebenarnya begini. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Kita stabilkan. Oh, aduh. Ya ampun, pingsan, teman-teman. Oh, my God. Ternyata gini ya. Kalau apa stall gitu ya, teman-teman ya. Oh. Aduh. Tuh, 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 tuh. Ya ampun, ya ampun. Oh, my God. Ya, oh my God. Aduh. Tuh, 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 tuh. Oke, teman-teman semua. Saya rasa cukup ya journey kita hari ini. Ya, kita keliling Korea utara dan juga kita sudah eksperimen ya. Gimana sih kalau keluar angkasa dengan pesat tempur dan ternyata kalau lagi stall gitu nggak enak banget. Kepala kebentur sana-sini. Coba lihat. Oh, my goodness. Aduh, 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 aduh. Ya, Tuhan sakit. Ya. Oke, teman-teman. Dukung terus channel kita menjadi channel terbaik di Indonesia versi aviasi, ya, pendidikan dan apapun itu teman-teman semua. Dan terus tonton video-video kita yang lebih menarik selanjutnya. See you on the next video. Bye-bye. Oh, my God. Oops. Waduh. Oh, no. Bye-bye. No. No. Bye-bye. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton